Om Swastiastu Halo pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada senang sekali kembali bersama saya Anggi menemani Anda dalam program Pesan Ibu. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat dan juga edukasi bagi pemirsa dan masyarakat dimanapun Anda berada. Nah di tengah pandemi ini pastinya banyak sekali usaha-usaha yang kadang merosot ataupun kembali melakukan kreativitas mereka agar usaha-usaha kecil menengah tetap berjalan secara lancar. Dan sekarang kita akan berbincang-bincang bagaimana kegiatan selama pandemi ini dan bagaimana cara menjaga kesehatan selama pandemi ini bersama Bunda Frida Dewi Om Swastiastu Om Swastiastu. Apa kabar Bunda? Astung karu baik Iya mungkin bisa dilepas Bunda biar terlihat kecantikannya Bunda Cantik banget ya Bunda yang satu ini yang pastinya gak pernah diam pemirsa Bali TV yang selalu kegiatannya itu sibuk dan tetap awet muda Bunda Frida Selama pandemi ini apa sih cara-cara tips-tips Bunda untuk menjaga kesehatan selama pandemi ini? Kalau dari awal pandemi ya karena kita agak sedikit shock dan sedikit kaget situasi yang berbeda dari biasa awal ikut berjemur seperti anjuran jadi berjemur dulu dari lewat jam 10 cuma 10 menit kita gerak-gerak ringan jadi kadang-kadang pergerakan yoga terus yang jelas pada saat awal-awal itu kita jaga kebugaran karena tidak keluar rumah kan moyang Jumah moyang Jumah berarti taat Bunda untuk moyang Jumah ya? betul tapi berjalan waktu kita juga berpikir akhirnya bagaimana ya kok jadinya kita hanya diam bosen juga karena kita terbiasa berkegiatan jadi agak bosen kemudian mencoba berkebun hidroponik juga berkebun hidroponik sama anak-anak karena cuma di rumah jadi memelihara burung malah anak yang pertama sama anjing supaya ada kegiatan aja awalnya terus yang berkebun hidroponik juga menarik ya begitu panen kita masak sendiri jadi hanya segitu memang sih ada positifnya kita jadi lebih dekat sama keluarga karena ngoyong Jumah itu ya tapi semakin lama bosen juga kita juga dituntut untuk nah besok kita makan apa besok harus makan apa dan karyawan kan kita rumahkan juga kan jadi mereka juga berteriak kan bagaimana nasib mereka jadi mulailah kita berpikir berubah pola pikir kita tidak ngoyong Jumah saja tapi ayolah kita buat sesuatu iya mungkin memang kalau di awal-awal siapa sih yang gak terkejut dengan situasi seperti ini ya Bunda ya jadi di awal-awal memang kita pastinya selalu mentaati protokol pemerintah protokol kesehatannya seperti apa untuk diam di rumah seperti apa kita juga lebih bersyukur mendekatkan diri bersama keluarga juga ya Bunda ya tetapi memang di usaha-usaha itu sedikit tidaknya karyawan memang kita harus ikhlaskan ikhlas di rumah nah cuma sekarang juga kita pengen tahu nih kegiatan Bunda mungkin dari usaha Bunda usaha Bunda berarti sempat tutup gitu ya Bunda ya tutup tutup semuanya tutup ya jadi ada usaha yang kayak baju itu cuma tutup karena karyawan juga diam jadi kira-kira dua bulanan ya oh dua bulanan off dulu dua bulan tutup dan kita sudah mulai bingung kan tuntutan masih banyak kan tuntutan banyak terus keperluan juga banyak belum harus ya namanya kewajiban namanya kita usaha ya kewajiban usaha juga banyak karyawan kasihan mereka juga tidak bisa mendapatkan gaji yang semestinya ya karena kan dia diam di rumah jadi mulai berpikir saya harus melakukan sesuatu untuk kehidupan keluarga dulu nah terus untuk mengkaryakan mereka apa jadi mulailah mencoba membuat loloh pertama ya wow ide-ide itu langsung muncul gitu ya iya karena membuat loloh loloh karena kan masa pandemi kita harus fit harus jaga kesehatan tubuh jadi karena saya orang yang lebih ke tradisi lebih suka untuk meracik ramuan untuk kesehatan jadi membuat loloh loloh yang dari bahan-bahan alami ya rempah-rempah dan juga dari kayu-kayuan jadi ada kayu secang jadi hanya dua macam loloh yang dibuat cuma saya maaf tidak membawanya karena saking larisnya gitu ya ada apa aja dua lolohnya itu dari bahannya dari kunyit kunyit isi serah jahe dan lain-lain yang merah dari kayu secang dan lain-lain juga itu kayu-kayuan ada cengkehnya sehingga hangat buat di tubuh itu katanya ya menurut saya baca di internet itu meningkatkan imun oh itu juga untuk meningkatkan imun dan pembuatannya juga kita harus hijenis dan benar-benar pakai saripatinya tidak hanya sekedar berwarna tapi dia benar-benar saripati dan kandungannya benar-benar juga bahan-bahan yang bermanfaat wow luar biasa sekali jadi inilah positifnya dari pandemi ini jadi selama pandemi ini bukan hanya negatif aja bisa kita lihat ya bunda ya tapi positifnya itu banyak sekali pemirsa jadi dari usaha-usaha seperti bunda ini pengusaha yang memang muncul ide-ide kreatifnya mungkin kalau misalnya A tutup jadi apa sih ide yang perlu kita terapkan dengan tradisional dengan jamu dengan loloh gitu dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang kembali bersama bunda Frida Dewi kegiatan apa lagi selain kesibukannya itu meracik loloh dan lain-lainnya tetap di program Pesan Ibu Bapak Bumir Sambali TV masih dalam program Pesan Ibu bersama bunda Frida Dewi pengusaha yang gak henti-hentinya memberikan ide-ide yang kreatif selain pastinya loloh dan juga jamu bunda ini juga telah juga memproduksi masker juga ya bunda ya iya betul iya itu pastinya saat pandemi dong bunda betul kenapa mengeluarkan ide kok ada idenya itu wah buat masker aja kenapa bisa ide gitu karena kan selama pandemi itu kan kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan juga memakai masker nah kebetulan masker itu langka jadi semakin mahal harga semakin mahal loh kenapa kita tidak buat dari masker kain yang bisa dicuci sehingga hemat awalnya sebenarnya membuat masker ini bukan sebenarnya awalnya bukan untuk kita jual karena merasa untuk pribadi sendiri keluarga dan dibagi karena melihat banyak orang pedagang-pedagang itu tidak pakai masker jualan jadi merasa ada rasa tergugah hati kecilnya jadi kenapa kita tidak bisa berbagi sedangkan saya punya kain-kain sisa yang kemarin sebelum pandemi itu kan kita punya orderan jadi kain-kain sisa itu bisa kita pergunakan awal kita membuat kita membuat masker kain yang dua lapis sesuai dengan aturan karena langkanya masker sehingga buat masker begitu buat masker ternyata ada pesenan setelah kita berbagi bagi masker ke pasar-pasar ternyata ada pesenan disyukuri ya memang itu luar biasa bunda berarti bunda memang hati kecilnya melihat awalnya memang tidak ada niat untuk mempromosikan masker itu ya bunda untuk membuat sendiri dan juga terdugah melihat bahwa wow ini loh kasihan pedagang-pedagang lainnya mungkin dia gak mampu beli tidak mampu beli karena saking mahal iya jadi bunda memberikan cuma-cuma buat semuanya yang mungkin gak punya masker yang kita lihat-lihat di jalan itu dan pastinya dilihat kualitasnya oke akhirnya banyak pesenan boleh dong lihat seperti apa gini nih masker dari bunda Frida nah yang mana dong kita cerit dulu ini contohnya ya pemirsa kita akan lihat ini produksi masker dari bunda Frida ini berapa lapis ini ada dua lapis jadi tetron poplin jadi pakai poplin khusus ya ini juga ada yang dalamnya isi kaos oh iya jadi bisa dikombinasi gitu ya bunda yang penting mengikuti protokol protokol kesehatan tentunya ini dia contohnya seperti apa ini ini juga sudah ada jadi banyak ya pemirsa bisa memilih atau dua lapis tiga lapis dengan bahan seperti apa dan pastinya setelah memproduksi masker ini membludaknya seberapa banyak bunda pesanan itu kalau membludak banget tidak ya tapi disyukuri ada jadi kita ada yang pesan dan ada juga yang buat kita bagi kepada masyarakat yang membutuhkan jadi itu imbang mungkin kita tidak target ya untuk keuntungan dari masker itu banyak karena ini kita ada rasa untuk berbagi tujuannya juga untuk kesehatan juga ya bunda ya betul karena kan masker mahal tapi kalau sekarang mungkin sudah banyak masker beredar lagi mungkin masker kain mungkin mulai ditinggalkan tapi kalau saya masih bisa ada tetap pesanan masker kemudian berjalan waktu karena saya berpikir karyawan yang dijahitkan kok diem ya jadi diem apa yang saya harus kerjakan kebetulan selama pandemi ada stok kain-kain dari bordir kain-kain bordir nah saya melihat dan mendengar anjuran dari Ibu Gu untuk kita memakai pakaian dari kain bordir jadi supaya tidak apa menyaingi songket ya kalau biasanya kan kain bordir dipakai kamar jadi itu ada persis ya motifnya dengan songket sehingga kain songket kita tidak ditinggalkan ditinggalkan begitu saja jadi karena lebih mahal kemudian anjuran dari Ibu Gu bahwa kain bordir dibuat baju berpikirlah saya saya harus membuat baju supaya tukang jahitnya ada kerjaan kan jadi saya buatlah beberapa baju-baju dari kain bordir yang diam karena stok masih ada ketika sebelum pandemi itu stok ada dan orang tidak ada beli kan daripada diam dan dia akan hilang modelnya yaudahlah dijahit pakai baju iya langsung idenya muncul gitu ya coba dilihat tuh bunda seperti apa sih kain-kain yang bunda dulu diam yang hanya terlihat biasa menjadi jadi luar biasa seperti ini di jahit ini dia ya pemirsa jadi ini sebelumnya adalah kamen kamen songket pasti semua sudah tahu kamen songket bordir dan akhirnya dirubahlah menjadi seperti ini ini bisa dipakai untuk acara-acara resmi juga jalan-jalan juga bisa ya bunda ya ternyata kita memakaikan seperti otak atau seperti apa dan ada lagi seperti otak ini di belakang ada lagi ini juga bisa dikombinasikan juga dipakai untuk kerja bisa iya wow banyak sekali ada juga blazer-blazer yang dibuat cuman kebetulan itu lagi ditaruh di tempat di pokok yang satu ya mungkin nanti kalau pemesanan-pemesanan masih bisa ya bunda ya masih bisa sekarang sudah mulai kita bergerak jadi banyak mulai orang-orang mulai apa namanya mulai memakai seragam kantor-kantor mulai aktif jadi mulai ada pesanan-pesanan astung karya ya jadi niat kita untuk bisa bekerja karyawan jadi membuahkan hasil juga jadi karyawan tetap bisa kerja dengan pesanan-pesanan walaupun tidak banyak seperti dulu tapi disyukuri masih ada ya yang penting karyawan juga bisa tidak sampai putus pekerjaan betul tidak mempahakai selain itu mungkin bunda selain masker ada juga songket yang mungkin songket border dijadikan pakaian apalagi yang bunda produksi mungkin di idenya tas-tas kan karena kita apa namanya memperkurakan apa mengurangi plastik ya mengurangi plastik jadi seperti tas tas-tas juga kita terima orderan tas seperti ini wow lucu banget ini dia ya teman-teman banyak juga ini yang dari kain terus ada yang dari spon bond seperti ini ini juga lucu tas-plastik juga itu ada yang hitam juga ya jadi buat teman-teman bali tv yang belum tahu kan ternyata di denpasar itu banyak loh udah ada loh yang menjual tas selain plastik itu ya ini dia karena banyak sekali mungkin di luar gitu pesannya ya bunda ya ternyata disini ada ada jadi kan ini plastik itu kan gak asik jadi seperti ini jadi plastik gak asik kita promo bahwa tas belanjaan kita jangan pakai plastik lagi jadi kita pakai tas yang belanja iya jadi kalau pesan-pesan boleh mau pesan ukuran seperti apa atau model yang seperti apa bisa 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 disini dan bahan seperti apapun bisa ya jadi untuk membuat karyawan tetap bekerja iya kita memang saling gini saling pelang-pelang sih kali ini tidak bisa mempentingkan keuntungan saja tapi kita juga harus memikirkan bagaimana yang di bawah tetap bisa karena semua sekarang rata kena pandemi ini ya mudah semua orang terdampak ya jadi semua orang akan terdampak bagaimana kita menyikapinya kan seperti itu ya jadi bagaimana juga kita tetap bisa saling berbagi jadi saat kita ada order kita juga bisa membeli produk-produk rekan-rekan teman-teman atau UMKM lain yang terdampak juga jadi kita saling support ya jadi tidak boleh baru oh saya juga kena saya gak mau beli oh iya tidak kalau saya seberapapun ada kita tetap mensupport mensupport mereka jadi kita beli juga produk mereka walaupun itu sama produknya kita semua tidak ada persaingan tidak sama sekali semua bekerja secara halal dan juga memang ikhlas gitu lah ya kan kita ada konsep menyambal beraya saat ini kita harus berbagi ya harus saling tolong menolong karena kita adalah bersaudara iya betul sekali wow bunda merinding dari berbicara sama bunda ya udah cantik ide-idenya luar biasa sekali nah pemirsa nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita apa lagi sih ide-ide yang muncul nih bersama bunda Frida selama pandemi ini nanti pemirsa tetap di program pesan ibu bersama bunda Frida Dewi ya terima kasih pemirsa bali tv tentunya masih setia dalam program pesan ibu bersama bunda Frida Dewi nah bunda dengan kesibukannya bunda seperti ini memproduksi dan juga banyak sekali jualan-jualan bunda yang selalu muncul ide-ide kreatifnya ya bunda ya nah sekarang prokes bunda kalau misalnya punya kegiatan di luar rumah atau di luar misalnya di usahanya bunda ini apa yang prokes yang bunda safety untuk diri sendiri bun ya kalau untuk diri sendiri tentunya ya kita keluar dari rumah tentu memakai masker dan di tas selalu ada hand sanitizer jadi selalu ada itu itu wajib dan itu seperti seperti menjadi kebiasaan jadi setiap saat kita pengen nyemprot kalau misalnya kita tidak melihat ada tempat cuci tangan tapi yang bagus sebenarnya cuci tangan jadi kalau memang dimana-mana ada tempat cuci tangan selalulah cuci tangan nah masker tidak boleh dilepas dan pergunakanlah masker yang bersih tentunya ya jadi jaraknya juga mungkin anjurannya 4 jam 5 jam ya ikuti saja karena bagi kita kan kita tidak tahu itu kita musuh yang tidak kelihatan kan virus itu ya berusaha lah kita menjaga prokes kita keluar tetap memakai masker terus kalau kita pulang ke rumah jangan pernah lupa juga sampai di rumah cuci tangan kalau kita di tempat keramaian tadinya jadi tetap ganti baju dan mandi kalau tempat yang lebih rame lagi yang begitu agak pengap keramas tetap ya itu sudah wajib hukumnya karena itu juga pastinya merugikan diri sendiri kalau itu tidak dijalankan bukan hanya merugikan diri sendiri tapi merugikan keluarga dan lingkungan sekitar kita orang-orang tersayang kita kan kita juga sedih ya iya betul ini kan dari diri sendiri ya bunda ya kalau bunda misalnya selalu memberikan imbauan untuk anak-anak itu gimana bunda apa yang perlu bunda tekankan untuk anak-anak biar anak-anak itu mengerti bahwa corona ini pandemi ini memang nyata kalau untuk anak-anak kita tetap ya bilang bahwa tetap bawa masker tetap bawa masker pengganti dan hand sanitizer dan begitu dia sampai rumah ayo cepat ke kamar mandi cuci kaki cuci tangan jadi kayak anak-anak padahal anak-anak saya sudah gede tapi tetap ya namanya seorang ibu agak khawatir dan lebih baik mencegah jadi biar mereka tetap mengikuti prokesnya dengan benar berarti terus bunda ya oh terus siap hari nah itulah memang selainnya seorang ibu memang sedikit agak cerewet tapi memang ini untuk kita pemirsa jadi memang bukan untuk diri sendiri orang-orang tersayang biar tidak terkenal juga pandemi selama seperti ini ya bunda ya selalu ingat pesan ibu 3M pastinya menggunakan masker mencuci tangan dan juga menjaga jarak nah Anggi juga kepo nih dari tadi bunda pengen melihat bagaimana sih proses produksinya mungkin yang beberapa ya karena Anggi lihat disini banyak sekali deadline-nya walaupun banyak sini deadline tapi ada beberapa produksi-produksi yang bisa dikerjakan disini ya bunda boleh dong kita intip-intip disanamun ayo ya pemirsa sekarang Anggi sudah bersama bunda-breda disini di salah satu tempat produksinya di usahanya bunda ya bisa dijelaskan nih bunda apa-apa ini banyak banget nih ini apa banyak apa dan ini apa juga tuh alat-alatnya bisa dijelaskan sikit dong pemirsa ini disini kebetulan disini untuk yang ringan-ringan ya jadi yang bisa dikerjakan di ruangan ini karena kalau produksi untuk jahit dari potong jahitnya itu ada di rumah di kelongkung rumah di kampung jadi setelah itu kalau misalnya untuk yang print terutama disini khusus untuk yang print-print ya jadi print di kaos yang tadi sebut foto jadi foto itu ada mesinnya DTG ya yang disanam mesinnya terus untuk ini mesinnya coba kita bisa lihat ya jadi mesinnya yang untuk print adalah itu ya bunda jadi untuk print-print print foto print mesin apa saja itu dia mesinnya mesin DTG ya itu untuk menurut saya seperti apa kalau ini ini mesin untuk cutting jadi bisa cutting sticker cutting baju seperti contoh ada tulisannya coba dilihat agora itu ada tulisannya jadi ada cutting jadi ini mesinnya kalau ini mesin pressnya jadi gak ini masih banget kan speaker itu kita tempel jadi ini di press disini cuma dia nempel untuk yang jelas warnanya jadi kalau saw brown dia kan warnanya kadang berbeda hasilnya kalau print warnanya asli sesuai dengan warnanya tapi ini juga udah bagus banget loh ini hasilnya bener ya jadi disini di press lebih lengket dan awet kalau ini mesin lapis untuk ini apa namanya buat-buat ampak tetas ya cetak cetak ya ini yang di mengisi olah biasa dan ini juga karena masih banyaknya pesanan-pesanan ini juga teman-teman disini sudah lagi biat-biatnya semangat-semangatnya untuk bekerja ini sudah proses finishing ya bunda ya sudah diisi dengan ininya apa namanya sudah lengkap sablonannya kalau dihubungi sablon ya di sablon ya selalu semangat pastinya ya oke dan pastinya dengan pesanan-pesanan seperti ini jadi kira-kira berapa lama pengerjaannya bunda misalnya ada yang mesam itu itu berapa lama sih kalau misalnya print ya buatnya 1-2 biji bisa selesai kita dalam 1-2 hari ya langsung selesai itu kalau yang print ya tapi kalau yang buat pembuatan banyak kita perlu waktu ada misalnya buat 100 kita bisa cepat karena panggiatnya kami lumayan banyak jadi mereka mulai bergiliat lagi jadi mereka mulai mendapat pekerjaan dengan semangat jadi kalau misalnya ini bunda bunda kan ini tempat ada produksi yang banyak karya ada masker ada kaos ada yang lain juga ya budaya anik-anik ada beberapa pemeriksa balai tv yang mungkin wah benar-benar banyak banget di utama-utamanya mulai dong jadi reseller itu bisa gak sih oh sangat bisa ya jadi kami memang menerima reseller untuk semua apa saja ya sebenarnya kalau yang sekarang lagi banyak orang jadi reseller itu yang penjualannya sanitizer oke oke selanjutnya kita akan kembali selanjutnya lagi ke tempat kita jangan tetap di program pesan ibu wow wow luar biasa sekali ini ya bunda jadi banyak sekali ide-ide dan bisa pastinya pemirsa intip idenya bunda bisa dikerjakan di rumah ya bunda ya mungkin untuk online-online bunda pasti selalu mendukung usahanya walaupun sama tetap saling mendukung pastinya itu wajib bunda di sini juga terlihat adem banget gitu ya bahan-bahan di situ itu ada kaos juga ya ini juga bunda memang ada konsep untuk kaosnya seperti ini untuk bali-bali ini atau memang oh ya hanya sekedar aja atau bagaimana ini memang awal konsep berdirinya usaha clothing ini ya jadi ini pertama kali dari anak ya jadi ini dilukis awalnya digambar gitu ya maksudnya digambar kemudian dipindahkan untuk ke baju berarti memang khusus untuk seperti ada ganessa ada ada anoman ada krisna ada juga barong ada penari bali banyak gitu nah jadi yang butuh memang suka dengan seni-seni bali bisa langsung di sini dengan bahannya pastinya kualitasnya itu adem banget pemirsa ini yang kualitas premium kalau untuk kaos-kaos ini karena ini kan untuk bule bule yang suka gambar-gambar gini ya jadi kalau orang kita lebih suka gambarnya ganessa gambarnya krisna siwa siwa juga ada itu banyak di rumah itu cuma beberapa ada di sini jadi karena kita ada usaha kemarin itu kerjasama sama orang jadi titip titip apa namanya konsiasi konsiasi ya jadi sama teman-temannya anak tapi kenapa sih bunda kok bisa idenya itu oh yaudah gambar seperti ini aja kayak ganessa kayak anoman dan lain-lain apa pencetusnya kenapa bisa memikirkan karena itu seperti ini ya jadi mungkin itu dari anak ya bukan anak yang suka itu jadi dia kayak ke tradisi larinya dia mengangkat siapapun yang mau membuat gambar-gambar yang mau dituangkan ke kaos anaknya bunda jadi dia buat seperti jualan di online begitu laku kaosnya si tukang gambar ini si pelukis sendiri akan mendapat royaltinya dari kaos yang laku tapi bukan karena ini dia berarti bisa wajah-wajah itu bisa juga kalau wajah bisa di print jadi kalau tidak di sablon ya di print jadi persis banget kayak foto gimana foto kita itu bisa dituangkan ke baju langsung seperti aslinya bisa di request jadi pemirsa ya iya jadi misalnya mungkin pengen kan buat baju yang sama-sama keluarga bisa langsung di sini di foto langsung dibawa sini langsung deh bajunya bisa sama untuk hadiah ulang tahun atau untuk buat foto keluarga gift-gift gitu juga bisa jadi kan khas dia beda wow idenya cemerlang sekali tapi emang namanya itu kan anak muda ya dia suka seperti itu baju kapelan oh iya betul-betul jadi di sini benar-benar pemirsa selain ada yang untuk Bali tradisi Balinya untuk kita pun bisa ada di baju ini betul karena kan semua bisa kreatif sekali Bunda terima kasih loh Bunda banyak sekali bisa mengambil ilmu di sini untuk kita-kita semua biar lebih semangat lagi seperti Bunda tanpa pantang menyerah pokoknya mungkin terakhir Bunda bisa memberikan motivasi dong buat pengusaha-pengusaha mungkin yang lagi wah usaha saya seperti ini nih biar gak loyuh biar tak tersemangat gimana Bunda silahkan ya ya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang kita semua terkena pandemi ya dalam masa pandemi COVID ini jangan pernah menyerah jangan pernah bersedih memang kita semua terpuruk tapi kita harus bangkit apapun saya juga mengalami saya juga merasa shock dan kaget ketika pandemi ini apa namanya kena kepada kita semua di Bali ya jadi jangan pernah menyerah kita mulai berpikir dengan berpikir positif ya berpikir positif tiba-tiba pasti akan keluar ide ide-ide kreativitas itulah yang akan kita jalankan jadi marilah kita sama bahu-membahu jadi bagi bapak-ibu yang memang bekerja dan dia kerja dari rumah dia memiliki gaji tetap nah bantulah UMKM-UMKM yang terdampak atau karyawan-karyawan yang di PHK marilah kita saling bahu-membahu membantu satu sama lain iya satu lagi bunda mungkin untuk peluang bisnis online itu gimana sangat bagus saat pandemi ini peluang bisnis online itu menempati posisi yang paling bagus ya karena kita tidak bersentuhan langsung dengan pembeli kita bisa melihat gambar-gambar lewat online jadi digital marketing itu sudah sangat ya sekarang banyak ya kayaknya promosi-promosi lewat FB lewat Instagram jadi disana kita beli dan saya pun begitu jadi begitu melihat teman-teman yang menjual atau mungkin anak-anak ya temannya anak jual apa saja kita pasti ingin coba beli membuat mereka semangat ya baru ada yang membeli gitu loh jadi buatlah mereka semangat seberapapun mereka jual apapun walaupun sama ya seperti yang saya tadi bilang jualannya sama tetap kita support mereka kita beli juga produk mereka dan mereka pasti juga akan membeli produk kita juga jadi kita saling bantu luar biasa sekali senangnya hari ini ya terima kasih bunda bunda memang niatnya tuh tulus banget terus memberikan motivasi buat teman-teman gak usah pantang menyerah gak usah loyo harus selalu berjuang kalau misalnya yang memang tidak punya toko bisa lewat online karena online itu juga lagi nomor satu juga disini ya apapun punya apapun punya peluang-peluangnya apapun yang kalian bisa lakukan lah selama itu memang halal seperti host kita sendiri ya jadi berbanting setir juga ya menjual online makanan dan favorit juga dan juga kita berdua ini memang saling bantu-bantu bunda selalu membeli produknya terima kasih bunda terima kasih banget terima kasih banyak hari ini terima kasih atas ilmunya sukses selalu bunda selalu menjaga kesehatan ya bunda ya sama-sama iya pemirsa tidak kerasa ya kita sudah ada di pengunjung acara dan ingat selalu menjaga kesehatan anda pemirsa Bali TV selalu ingat pesan ibu dengan 3M menggunakan masker mencuci tangan dan juga menjaga jarak akhir kata bersama saya Anggi lundur diri dari hadapan anda terima kasih atas perhatian dan kebersamaan anda sampai jumpa dan Om Santi 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 Om terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian